Intro Bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan mendadak mendatangi kantor DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Mei malam. Kedatangannya tersebut setelah Jody G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo oleh Kejagung. Dikutip dari Tribunews.com, pada Rabu 17 Mei, Anies Baswedan tiba sekira pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Begitu keluar dari mobil minibus berwarna hitam, ia langsung dikerumuli awak media yang sudah berada di lokasi Nasdem Tower. Tampak Anies mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna biru. Kedatangan Anies Baswedan itu langsung disambut Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Kepada awak media, mantan Gubernur Jakarta ini enggan berkomentar lebih lanjut mengenai kedatangannya tersebut. Ia hanya mengatakan dirinya bakal memberikan komentar seusai melakukan pertemuan. Anies Baswedan pun langsung masuk ke dalam dan menaiki sebuah lift. Dalam momen itu, Anies Baswedan masih enggan menanggapi mengenai penetapan tersangka dugaan korupsi terhadap Joni G. Pelati. Sebagaimana informasi terkini, Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Joni G. Pelati sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di Kejagung pada Rabu 17 Mei. Joni G. Pelati ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan Menara Best Trends Universe Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo pada tahun 2020-2022. Kini ia langsung dilakukan penahanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!